Sambut malam final dan penutupan MTQ ke 52 tingkat Provinsi Jambi. Sejumlah ornamen ditambahkan untuk meriahkan penutupan MTQ ke 52 Provinsi Jambi. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun memberikan saran kepada event organizer untuk melakukan penambahan lampu lighting agar lebih maksimal. Karena Musabah Kotilawatil Quran tahun 2023 ini, Kabupaten Sarolangun menjadi tuan rumah. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak event organizer untuk mensukseskan kegiatan MTQ ke 52 tingkat Provinsi Jambi agar acara penutupan MTQ berjalan dengan baik dan lancar. Pekerjaan yang disarankan oleh Ketua DPRD ini ditargetkan rampung menjelang penutupan Musabah Kotilawatil Quran dan mengenai tenda yang tidak menggunakan atap harus diantisipasi sebelum terjadinya hujan saat malam penutupan agar nantinya pada saat acara closing bisa mencapai maksimal. Ketua DPRD Tontawi Jauhari mengatakan kepada seluruh pengurus MTQ kali ini terutama kepada event organizer agar dalam persiapan penutupan MTQ kali ini menambahkan lampu lighting dan juga karpet menuju pentas panggung utama serta mempersiapkan tenda. Agar di acara closing nanti bisa maksimal, meriah dan sukses serta dapat mengharumkan nama Kabupaten Sarulangun. Selain itu, Ketua DPRD juga berharap kepada seluruh masyarakat agar ikut serta meramaikan dan mensukseskan kegiatan Musabah Kotilawatil Quran ke 52 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi ini agar bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan lancar hingga mencapai kesuksesan. Makanya kita minta lebih optimal lagi dalam persiapan penutupan MTQ kita dan kita lihat tadi ada tambahan lampu lightingnya ada yang sudah ditambah dari yang kemarin tadi kita langsung manggil IO pimpinannya dan beliau siap untuk memenuhi permintaan kita dan mudah-mudahan saja bisa maksimal dan sukses.